Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Sadulur bonsai kali ini Sadul bonsai akan mengambil cangkokan dari pohon iprik dan inilah cara memperbanyak pohon dan iprik secara mudah ini bongolnya sudah saya pecah sekitaran 8 bulan dan untuk memperbanyaknya saya cangkok angin ke atasnya karena ini sudah mau saya jadikan bongol cangkok angin seumur hampir tiga mingguan dari hasilnya yang keatasnya udah tumbuh akan ini akan saya potong dan akan saya pecah lagi di sini jadi 1 2 3 4 ada 8 semuanya saya cangkok angin dan umur tiga minggu Alhamdulillah sudah keluar akar serabut dan ini cocok untuk memperbanyak pohon iprik buat pemula seperti saya yang pengen bahan bonsainya banyak dan ada saya punya hasil cangkok angin ini pohon iprik yang sudah tumbuh sekitaran dua minggu ditanam dipot dan gini ini dulunya hasil cangkok angin juga jadi kita tidak perlu ribet pakai media pakai bungkus plastik pohon iprik itu cepat keluar akar masih ini sudah terlalu cangkok angin ini sudah terlalu cangkok angin lalu pecah lalu pecah 8 nah itulah tadi dulur-dulur bonsai mudah-mudahan bermanfaat sukses selalu buat dulur bonsai salam santun salam satu hobi aduh aduh ur bonsai aduh ur bonsai selamat menikmati